Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa setelah ditunda selama hampir 2 minggu. Gubernur akhirnya melantik kepala daerah Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor. Sebagai tugas pertama, tiap Kabupaten Kota Gubernur pun meminta agar Bupati Ciamis dan Wali Kota Bogor menjaga kondusivitas dan ketenangan pasca pemilu serentak. Gubernur berharap situasi damai dan tenang dicontohkan oleh Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor. Gubernur Jawa Barat di Rituan Gamil melantik Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor ke pemimpinan tahun 2019-2024 Sabtu pagi. Mulai 20 April 2019 hingga 2024, Kabupaten Ciamis akan dipimpin oleh Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra. Sedangkan Kota Bogor akan dipimpin Bima Arya dan Deddy Arahim. Atas nama Mendagri, Gubernur pun meminta maaf karena pelantikan yang seharusnya pada 7 April ditundai hingga 20 April ini karena menunggu selesainya masa pencoblosan pemilu serentak. Gubernur pun meminta agar mereka rajin berkomunikasi dengan dirinya supaya sinkronisasi pembangunan di Ciamis dan Bogor melesat. Selain itu, mereka diminta menjaga kondusivitas pasca pemilu serentak agar Ciamis dan Bogor menjadi contoh bagi Kabupaten Kota lainnya. Ya saya kira, kalau tidak salah ini dua panggung terakhir ya. Pertama, sesuai perlahan Kementerian, kita memohon maaf dulu karena diundur dari tanggal 7 ke sekarang dengan perkembangan yang datang dari pusat saya hanya meneruskan. Yang kedua, menitipkan agar rajin berkomunikasi dengan provinsi, gubernur supaya sinkronisasi pembangunan di Ciamis dan Kota Bogor bisa melesat dengan cepat. Tentunya, nasihat saya tidak pernah berubah menjaga integritas pemimpinan dengan keteladanan dan juga ASN kedua melayani peruntangan dan ketiganya profesional. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan dirinya akan fokus pada peningkatan kualitas hidup manusia dan menjadikan Bogor sebagai kota layak huni. Dirinya pun akan menjalankan tugas menjahit silaturahmi dan merawat komunikasi dengan semua yang sempat panas saat pilpres karena Bogor tak mungkin melangkah tanpa kebersamaan. Semua harus merasakan penuh perubahan di Kota Bogor di Kota Bogor 2021 yang menjualan fokus untuk menjadikan kualitas hidup manusia dan menjadikan Bogor sebagai kota makhluk di rumahnya yang layak, kesehatannya, pendidikan dari pertama memang kita membuat perintah syukur pada pemerintah antara ruang dari kedua ini lebih kepada kualitas hidup manusia dan menjadikan Bogor sebagai kota yang sayang dan kota untuk pulang Saat ini gubernur pun fokus pada program sustainable development di Kota Bogor salah satunya sebagai pusat recycling plastik dan pengembangan pusat budaya di Kabupaten Ciamis Untuk program recycling plastik Wali Kota Bogor pun berencana menggunakan lahan di desa Galuga Budi Hartati, Bandung TV